motornya stabil banget, stabil vol, tapi ya itu shocknya agak keras kalau 48 ini sih kerennya buat Harley nongkrong guys jadi dalam kota Ngafe asik ya, terus kalau touring pun ya touring-touring pendek ya gak lebih dari 1 jam itu masih oke lah motor ini kenceng guys ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini yang versi tertinggi Dia sudah ABS dan Kilos Kita bahas detail dulu motornya Registrasinya 2015 Enica nya 2014 Full paper Plug day Tangerang Pajaknya panjang Bulan 6 2022 Kilometrinya masih 7000 guys Bagus ya barangnya Ini warnanya putih gadi Aksesorisnya banyak Ini part-part orinya lengkap Kita bahas dulu aksesoris yang nempel di motor ini Sisi kenal pot Dia pakai Vennheim Short shot Red circuit nya Arlenes Ada rain cover nya juga Velg nya ada 2 set Jadi yang sekarang nempel ini Punyanya sportster dulu ya Dia sudah tubeless ya Sama yang velg orinya Ada Kalau yang orinya dia pasti pakai ban dalam guys Terus ada Aksesoris crash bar Shot belakangnya pakai Progressive Rear shot Terus sudah pakai LED day maker Terus Untuk meteran bahan bakarnya Sudah pakai Aksesoris digital fuel meter Nah ini guys Handle bar Mau nya model Drag bar Ada jok Jok double seaternya Ini tapi gak dipasang ya guys Jok double seaternya Ada backrest juga Terus ini ada passenger footstep Kalau kamu mau boncengan Handgrip nya udah gantian Sama yang shine bar end By product Moto Gadget Germany Ya Gas cap Model school Shine belakang juga LED Terus Lever ramp dan coupling nya Ini adjuster Berek Ricks Ricks Lever ramp dan coupling Terus ada timer cover Model school Derby cover nya Di sebelah Dibukah gantian Nah ini Kabel busi Screaming eagle Footstep nya ini Model mid control Sama ini ya Terus Depan nya udah diganti Mad seller Marathon ultra Yang depan 130 Yang belakang 180 Jadi keliatan lebar Banget Kelatan tebel Banget ya Jadi kalau yang sporty Itu Standart nya Velg nya jari-jari Seperti ini guys Dia masih pake band dalam Diganti velg ini Punyanya Sposter low Dia udah tubeless Terus ada cover Frame Bawa mesin ini Habis itu ada tas Gak dipasang Sama Aksesoris cover Shock depan Kita liat dulu Barang-barang Ori nya Ini aksesoris tas Lampu-lampu Ini Filter udara Ini tempat Shock ya Terus ini Untuk Apa Tempat yang Diganti digital Fuel meter Lampu Send original Footstep Original Ini Job belakang Lever Ini Cover Ante Spark Bor Belakang Ada Backrest Gak dipasang Sama Velg Set Depan Belakang Oke Kita Lihat Surat-surat Dulu Guys Kuncinya Dapat Dua Key Fop Kunci Sama Key Fop TNK Plak B Tang Rang Kaleng Baru 2025 Pajaknya Juga Baru Sampai Juni 2022 Fakturnya Registrasi 2015 Certifikat Diknya Juga Ada Di Lamin Rating Rapi Pemilik Sebelumnya Plat Beta Ngerang NIK Nya 2014 Registrasi 2015 Barang Bagus Cakep Forte Itu Ada Dua Versi Guys Yang Sebelum Tahun 2013 Rata Rata Kalau Nyalainya Dia Masih Pake Kunci Disini Tapi Yang 2014 Dia Udah Kiles Tandanya Itu Kalau Udah Kiles Ada Lampu Segitiga Lampu Hasat Kalau Kalau Lampu Hasat Lampu Lampu Hasat Ini Dia Udah Giles Jadi Kita Nyalain Cuman Teken Tombol Ini Aja Off On Dia Dia Udah Nyala Terus Ini Yang Versi ABS Versi Tertinggi Ada Yang Versi Non ABS Tapi Ini Yang Versi Tertinggi Versi ABS Jadi Pengeremanya Jauh Lebih Aman Jauh Lebih Safety Apalagi Kalau Untuk Rider Pemula Oke Kilometernya Masih Berjalan 7000 Masih Berjalan 7000 Dia Kalau Ganti Trip Disini Trip A Trip B Ada Jam Ada Gere Indikator Kembali Lagi Lampu Netlang Oil Pressure Send Kiri Send Kanan Ini Khusus Buat Lampu Hasat Ini Buat Klakson Eh Klaksonnya Sorry Ini Buat Nge-dim Buat Pas Light Kilometernya Masih Dikit 7000 Matikan Seperti Ini Oke Jadi Sebenernya Kita Sudah Beberapa Kali Review O48 Cuman Saya Pengen Review Lagi Yang Kali Ini Karena Ini Full Paper Terus Full Paper ABS Keyless Jadi Saya Aksesoris Nya Lumayan Banyak Saya Pengen Nyobain Test ride Sambil Kita Review Dikit Dikit Ya Reminder Untuk Spek Teknis Ya Motor Ini 1200 CC 73,30 GB In Mesinnya Selalu Harley V2 Ya Dua Silinder Mesin V Ini Guys Membentuk V Pendirinya Udara Mesinnya Tipe Mesin Evolution Power 60 HP Di RPM 4000 Torsinya 107,1 Nm Di RPM 4000 Compressinya 9,7 Banding 1 Bor Kali Stroke 88,9 Dikali 96,8 Millimeter Tadi kan Kita Bicara Kompressinya 9,7 Banding 1 Jadi Bahan Bakarnya Dia cukup Pake Pertamak Sistem Bahan Bakarnya Elektronik Injeksi Kopling Kopling Basah Terus Yang Disini Tuasnya Pake Kabel Sistem Percepatannya 48 Itu 6 Speed Guys Kalau Yang Netser 5 Speed 72 5 Speed Tapi Kalau 48 6 Speed Terus Sistem Penggeraknya Seperti Biasa Dia Pake Apa Namanya Pake Belt Konsumsi Bahan Bakarnya 1 Liter 20,4 Kilometer Nah Sekarang Kita Bicara Kaki Kaki Kalau Standartnya Velg Ini Itu Front Tire 130 80 16 Velg Belakang 150 80 16 Cuman Ini Sudah Diganti Di Upgrade Velg Punya Sposter Loh Yang Depan Itu Kurangnya 18 In Yang Belakang Velg 17 In Yang Depan Banyak 130 60 18 Yang Belakang Ukurannya 180 60 Ring 17 Jadi Yang Belakang Naik Satu Size Dari Ring 16 Ke 17 Yang Depan Naik Dua Size Dari Ring 16 Ke 18 Jadi Kelihatan Makanya Motornya Kelihatan Kekar Banget Ini Banyak Mad Sailer Marathon Ultra 130 60 18 Yang Ini Banyak Juga Net Sailer Marathon Ultra 180 60 Ring 17 Kelihatan Lebar Banget Ya Guys Nah Itu Bedanya Terus Kita Ngeliat Ke Pengeremanya Ya Depan Itu ABS Dual Piston 300 Millimeter Single Disc Kalau Yang Belakang Nah Pengereman Yang Belakang Itu Dia Single Disc 292 MM 4 Piston Kalau Yang Depan 300 MM Tapi 2 Piston Untuk Shocknya Yang Depan Model Telescopic Ini Ada Cover Shocknya Yang Belakang Ini Sudah Gantian Pake Punya Shock Progressive Jadi Pengerem Juga Lebih Stabil Terus Kita Bicara Dimensi Panjangnya Motor Ini 2250 MM 2,25 Meter Wheel Base Jarak Sumbu Roda 1519 MM Seat Height Pendek 660 Cuman Karena Dia Udah Ganti Velg Mungkin Sekarang Seat Height Naik Jadi Sekitar 690 Untuk Dry Weight Sekitar 250,8 Kilo Blat Basah 200 260 Kilo Jadi Selisih 10 Kilo Dry Sama Weight Wight Itu Termasuk Motor ABS Cairan Cairan Oli Dan Lain Lain Jadi Dia Barat Basahnya Motor 260 Kilo Kapasitas Tanky 7,95 Liter Kapasitas Oli 2,60 Liter Fiturnya ABS Tiles Itu Aja Sih Gak Motornya Simple Gak Terlalu Banyak Fitur Fitur Elektronik Yang Pokoknya Harley Suaranya Blur Frame ABS Udah Lebih Dari Cukup Mesin Tipe Evolution 1200 Cc Kita Coba Check Sound Guys Banyak 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 selamat menikmati oke tadi kita review tipis-tipis aja sposter 48 putih gading ini kita mau segera test ride cobain di jalan kalian stay tune dan jangan lupa subscribe youtube channel IG big bike 48 ini adalah harley yang paling laku guys paling banyak dicari orang anak sport anak yang baru main harley pasti carinya 48 thank you stay tune selamat menikmati selamat menikmati hello guys hari ini kita mau mencoba sposter 48 velg nya sudah diganti yang depan 18 belakang ring 17 standard nya itu dia itu velg ring 16 versi tertinggi ABS keyless seat head nya sekitar 670-680 pendek banget motornya jadi kaki saya benar-benar napa berat basah 260 power nya 60 hp di rpm 4000 torsi nya 107,1 di rpm 4000 kompresi nya di bawah 10 guys 9,7 banding 1 jadi dia pakai pertama gajah bisa ada aksesoris digital fuel meter dia pakai mid control setangnya model driver banyak yang belakang lebar banget pakai ukuran 180 banyak messenger marathon ultra terima kasih telah menikmati 48 ini adalah Harley yang paling banyak digemari guys Paling laku Kalau orang pertama kali main Harley yang dicari pasti 48 Sportster Anak sport mau ganti aliran Harley pasti carinya Sportster Bentuknya simple tapi keren Harganya kuat dan stabil banget Agak natap dikit di polisi tidur tadi, motornya pendek guys Seat heightnya cuma 6.680 Topsinya 1.7 Akselerasinya bertenaga Kalau yang belum tau tinggi saya 1.73 Berat saya 7.980 Shock belakang udah diganti by Progressive Ini sore guys di Surabaya Gimana kabar hari ini guys? Baik-baik, sehat selalu Surabaya udah rame banget Udah hampir nartal ya di Surabaya ya Udah banyak buka semua Semoga situasi semakin membaik Dan segera kembali puli dan normal Lampu depan udah gantian LED Daymaker Setangnya stabil bro Dan segera kembali puli dan normal Minusnya Hasbro Stor 48 itu Tankinya ini kecil Terus shocknya dia Kita bilang ya agak keras Minusnya sih menurut saya itu aja ya Tanki kecil Cama shocknya agak keras Cuma kelebihannya motor ini Kilometernya rendah Udah ABS kilus seri tertinggi Velgnya udah gantian Namanya cakep Putih gading Motornya stabil banget guys 48 ini giginya Transmisinya 6 speed ya guys Jadi Nightster mesinnya sama Cuman kalau Nightster 5 speed Tankinya yang lebih gede 72 juga mesinnya sama Cuman kalau 72 5 speed Sama velgnya tipis ya Kalau 48 gendut Pendinginnya Pendingin udara ya guys Dia gak ada radiator Rata-rata Harley gak ada radiator Motornya stabil banget Stabil volt Tapi ya itu shocknya agak keras Pengeremannya cukup Cukup mumpuni Dia udah ABS Depan 2 piston 300 mm Cakramnya Belakang 4 piston 292 mm Kalau 48 ini sih Kayaknya buat Harley Nongkrong guys Jadi dalam kota Ngafe Asik ya Terus kalau touring pun Turing-turing pendek ya Gak lebih dari Satu jam itu Masih oke lah motor ini Turing-turing pendek ya Turing-turing pendek ya Banyak yang belakang lebar Banyak yang belakang lebar dia Jadi juga Mempengaruhi kestabilan ya Motornya stabil banget Ini velg depannya ini OM-nya sports terlalu guys Dia udah tubeless Kalau standarnya Rake 16 depan belakang itu Velg-nya Velg jari-jari Dia masih pake bandel Torsi 107 itu Di Rp 4.000 guys Jadi motor ini Putaran bawah udah Udah mencapai Pik torsi Jadi buat stop and go Enak banget Dan suaranya Harley-nya itu yang Kita bilang mahal Suara Harley-nya ini Yang dicari guys Suara mahal Lumayan banyak sih Modifnya di motor ini Motornya juga cakep banget Kondusinya Spion di bawah Lebih cakep guys Dan Buat kelihatan juga Masih proper banget ya Buat kelihatan kendaraan di belakang Se-nya di bar-end Pake motor gadget Kalau anak muda Pengen Harley Buat harian ya Cari sponsor guys Full paper Pajaknya panjang 06-2022 Valornya juga Kita kasih Kita jual motor ini 410 juta Masih bisa nego PR-nya apa ya PR-nya Satu aja guys Isi bensin doang Tadi Surabaya habis hujan Makanya Suasananya masih mendung-mendung Gini guys Kalau ditanya Motornya panas gak Enggak Kalau sponsor itu Fortien gak panas lah Kecuali kalau kalian berhenti Macet ya Gak ada angin Ya Belum panas Karena pendinginannya Cuma dari udara aja Tapi selama motor jalan Enggak Enggak panas Gini juga ada Jok belakang Ada backrest Ada tas samping Cuma Enggak dipasang guys Buat selap-selap Enak banget motornya guys Tenaganya juga Akselerasinya juga Lumayan mantap Tadi kita coba Di jalan kosong 100 itu gampang Kalau cari Sportster sih Yang ABS Mantap sih guys Pengeremannya Enak ya Apalagi buat pemula Pengereman ABS Itu penting Safety ya Kita mau Ngambil flyby Jadi cari jalan yang kosong Dulu aja Berit dulu aja Soalnya kalau Sejalanan penuh Flybynya Enggak bisa Bagus Waduh Jalanan penuh 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 Ayo kita nyebrang Nyebrang Woy penuh banget Kamprat Kita mau nyebrang guys Please Please Okay Okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati